Ya makin sempurna deh, kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Yuliana ya. Tapi kita, baru saja saya bilang begini, Mbak, jaga image itu atau jaim itu capek loh Mbak. Betul. Capek loh, apa harus jaim gitu? Kalau mau jaim, you need a lot of carb protein dan karbo ya, supaya kuat seharian untuk jaim. Apa itu yang diajarkan, jaim atau apa? Enggak, capek. Bedanya programku ini, people are allowed to be yourself gitu loh. Karena Mahama Gandhi bilang, you have the right to express the freedom, you have the freedom to express full of your personality. Cuman kan gini, if your nature is not good, di dalam situasi atau level tertentu, itulah yang mesti dipoles aja. Biasanya kan, ya? Jadi bener kata, kalau kita lihat adalah porsinya ya, karena kalau kita ibaratkan satu koin dengan dua sisi, jadi kita punya sisi ya. Ada profesional lah. Ya, itu tapi tergantung tempatnya. Ya, the person is still, ini satu dolar koin. You are still one dollar koin. Mau dilihat dari kiri, personal life atau dilihat dari professional life, you are still one dollar koin value gitu. Value kita, orang tahu di mana kita beri. Cuman, kan gini, kalau aku merubah personalityku yang cheerful, yang rame, aku rugi. Because I'm like, because of that personality. Cuman ya dipoles lah, kalau lagi meeting, lagi formal apa. Betul. Bisa juga lebih kayak, kelemahan kita adalah kekuatan kita. Atau ya, seperti itu ya? Ya, kayak aku bahasa Indonesia-nya tidak bisa formal, very casual. Itu kelemahan untuk program-program yang serius, tapi it becomes my strength at the same time. Kalau aku ngajar di kelas seharian itu, people just laughing and enjoy, gak nantu. Jadi, kelemahan itu bukan satu kekurangan, tapi adalah sesuatu yang bisa diantar. Ini jadi coach juga kayaknya di rekrut. Saya mau asil, kan? Mbak Yuliana, mau nanya nih, ini kan Indonesia kan sangat-sangat ramai dengan politik ya, apalagi kalau misalnya pilkada, ada pilpres. Mbak Yuliana punya banyak ini dong, klien dong, mereka politikus-politikus gitu. Pernah satu hari ada press conference, ditanya wartawan kalau disuruh coach pilkada apa gitu ya. Mungkin the one thing in my life yang aku gak mau touch, yalah politik. Oh ya? Ya. I don't want to involve the politik. It's not what I'm good at. Aku cuma mau fokus apa yang aku good at. Kenapa? Karena memang penuh dengan kepura-puraan kah atau apa? Enggak, kalau mau coach, mereka ya as a person aja. Dia as a person ini, bukan dari lembaga apa, dari apa. Artinya ketika saya mau jadi nyolong presiden nih, saya mau gestur saya bagus, saya mau saya tampak berwibawa, saya mau grooming-nya bagus, itu juga bisa di handle sama Mbak Yuliana dan tim gitu ya. Ya, lebih ke stylist gitu ya. Nah, dulu malah sempat saya kepengen, waktu Pak Jokowi mau calonkan jadi gubernur, pengen aku grooming-nya. Tapi sekarang sudah tercapai. Sudah tercapai. Bapak sama ibu kemana-mana sudah... Sudah oke, Raya. Sudah ada yang ngatur. Nah, berarti kan ini juga masuk dalam, tadi kita ngomongin tentang kelas-kelasnya nih, Ade, ada tujuh kelas. Terkait dengan kelas makeup, udah kita bahas. Nah, kali ini ada beberapa kelas lainnya, seperti cara duduk. Benarkah cara duduk kita ini benar atau salah? Kan itu juga mempengaruhi gesture dan segala macam itu. Ya, presentation skill itu dan plus body gesture. Body gesture itu message yang kita mau convey ke orang. Jadi, ekspresi muka, ekspresi badan, itu sebenarnya message yang secara langsung atau tidak langsung ada pesan yang kita sampaikan. Karena nggak sengaja. Tapi kalau untuk terlalu critical, juga I don't think it's nice ya, kalau ketebal nyantai aja gitu loh. Ada kelas, satu lagi kelas dress for success. Nah, konsep kelas dress for success itu gini, modal dengkul kaya raya, modal murah kaya orang kaya. Jadi, orang pikir kalau grooming itu costly. Jadi kan kasihan yang orang yang karyawan biasa, gaji terbatas, uangnya mesti sebagian besar buat keluarga. Tapi sebenarnya murah itu bisa keren. Saya juga, saya kadang terkenal cewek goban atau cewek cepek. Artinya, maksudnya apa itu? Aksesoris bisa gobanan, goban toya 5 milik di belakang. Tapi mungkin kalau dipakai sama Mbak Yulian itu lebih bagus-bagus aja. Itu jadi kan kembali karena... Cara pemilihan. Itu, kembali lagi cara pemilihan. Pakai batik lah nih, batik. Batik itu satu-satunya baju yang bisa orang tidak berkarisma gitu ya. Ada cowok badannya nggak gede, terus kayaknya nggak karisma. Tapi dibatikin, bisa ngangkat tuh kalau batik. Besoknya pakai batik deh Mbak. Tapi, kalau batik itu kan saking bikin kita mature, kadang bisa membuat kita kelihatan tua. Jadi kayak palur lah jadinya. Nah, pakai baju batik, divariasikan seperti ini kan lebih modis. Ini karena 100 ribu. Jadi Mbak Mbak Mbak, mahal. Ada nilai. Jadi, karena sekolah ini atau sekolah kepribadian ini kan identiknya dengan mahal ya. Orang belum tentu, ah nggak mau, ah udah deh. Mending baca, beli bukunya aja. Lebih baik baca bukunya aja. Atau lihat di sosial media, seperti salah satunya adalah YouTube. Bagaimana? Nah, ini salah satu solusi atau bagaimana sih? Program ini tidak bisa dengan baca dan dengar. It's a practice. It's about practicing. Harus berdialog juga kali. Dan, kedua, ya mungkin aku yang termurah di negara ini. Tapi, I don't want people think murah is jelek. Karena gini, aku punya kerinduan bahwa program ini bisa memasyarakat. Karena yang perlu dibantu itu kan yang sedang merangkak ke sesuatu posisi. Oke, berarti cara jalan juga diajari? Cara jalan yang anggun, yang elegan, yang chin up. Aduh, gak ada contoh jalan ya kan? Contoh jalan, nanti kita error disuruh pakai apa gitu ya di atasnya. Enggak, gak pakai begitu kan. Kalau some academy mungkin mereka pakai buku di atas kepala. For me not. You're not wrong. Kursi jangan-jangan. Lebih berat lagi. Mbak, satu lagi mungkin sebelum kita break ya Mbak. Apa namanya, ada yang kemudian orang yang mentraining orang dari sudut pandang aura. Aura yang diperbagi. Itu gimana? Diajarin juga atau gimana sih? Dari dalemnya gitu? Ada, saya tahu ada mesin yang aura terapi. Kita juga punya sih sebenarnya untuk mesin itu. Tapi honestly, everything comes out, dibilang dari inner beauty. If you're happy, you're good, your heart is clean. Everything, auranya keluar juga bagus. Itu very logic. Jangan negative thinking gitu-gitu ya? Iya. Gak sirik sama orang gitu. Gak jealous-an dulu. Kalau sirik, kalau duduk begini. Jelek kan? Jelek kan? Menjeling kan? Jelek betul-betul. Itu di foto juga gak bagus. Oke deh, kalau gitu Mbak Yuli, kita akan jalan. Nanti kita mau nyoba ini ya, Table Manor ya? Oke, kita masih akan lanjutkan Table Manor. Usai jadah berikut-jadah berikut-jadah, saya tetap bersama kami di Morning Show. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video. Terima kasih.